Hai cofrens, pada soal ini ditanyakan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik disebut larutan apa. Larutan elektrolit adalah larutan yang memiliki partikel-partikel berupa ion-ion yang dapat menghantarkan listrik. Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang zat terlarutnya terurai sempurna menjadi ion atau mengalami ionisasi sepenuhnya. Larutan elektrolit lemah adalah larutan yang zat terlarutnya tidak terurai sempurna menjadi ion atau mengalami ionisasi sebagian sehingga jumlah zat terurai menjadi ion tidak banyak dan menjadi penghantar listrik yang buruk. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik karena zat-zat yang dilarutkan tidak menghasilkan ion atau tidak mengalami ionisasi sama sekali. Yang termasuk ke dalam senyawa elektrolit kuat adalah basa kuat, asam kuat, garam mudah larut. Yang termasuk ke dalam senyawa elektrolit lemah adalah basa lemah, asam lemah, dan garam yang sukar larut. Untuk senyawa non-elektrolit, ini termasuk di dalamnya adalah senyawa kovalen non-polar dan senyawa kovalen polar yang tidak dapat terdisosiasi. Di sini untuk garam yang mudah larut, ini termasuk senyawa elektrolit kuat, dan yang sukar larut termasuk senyawa elektrolit lemah. Jadi, larutan yang tidak menghantarkan arus listrik disebut sebagai larutan non-elektrolit. Jadi, jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang C. Sampai jumpa di soal berikutnya.